Intro Kita menunjukkan informasi pertama pemirsa Petugas gabungan kebakaran hutan dan lahan Gunung Lawu Selatan Memantau titik api di petak 73B RPH Sarangan Munculnya titik api tersebut diketahui berselang 5 jam Setelah posko Satgas Karhutlah BKPH Lawu Selatan dibubarkan pukul 10 Senin lalu Titik api di petak 73B masuk desa Getas Anyar Sidorejo diketahui sekitar pukul 15 Senin lalu Kemunculan si jago merah membuat petugas gabungan Karhutlah BKPH Lawu Selatan Harus kembali mewaspadai kobaran api membesar Pasalnya posko Karhutlah sudah dibubarkan pukul 10 atau 5 jam sebelum titik api diketahui Penutupan tersebut mempertimbangkan efektivitas Karena tidak ada lagi titik api berdasarkan hasil pemantauan selama 3 hari Ya kemarin tuh yang padam tuh air yang kebakaran dari sebelah utara Itu kan sudah dipadamkan pakai helikopter itu Dihambilkan air dari daerah Jogorogo Nah semalam itu kebakaran lagi tapi di puncak sana Di ketinggian berapa itu? Akhirnya kan agak kesulitan mas Agak ke selatan Besar Pak itu Pak? Besar sekali Hasil pengamatan titik api di petak 73B sulit dijangkau lantaran kanan dan kirinya jurang Kondisi tersebut dinilai membahayakan petugas Tiba-tiba kemarin sore dilihat ada titik asap awalnya Titik asap di petak 73B Untuk lokasinya sendiri itu sulit untuk dijangkau oleh manusia Karena kanan kirinya sudah blank spot juga Kita saat ini memang membuat ilaran Jadi beberapa waktu yang lalu memang kita sudah membuat ilaran Cuma ini nanti kita akan perpanjang lagi Dan akan kita bersihkan kembali ilaran-ilaran yang sudah dibuat Karena untuk menuju ke titik apinya sangat sulit dan sangat berbahaya Sebagai langkah antisipasi petugas gabungan membuat ilaran besar Guna mencegah kebaran api mendekati permukiman Terima kasih telah menonton!